Beberapa waktu yang lalu, aku menemukan tiga artikel. Satu, tentang pimpinan ponpres di Bandung yang memperkosa 12 santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Satu lagi tentang anak Kiai di Tupan yang lagi-lagi menghamili santriwatinya yang baru berusia 14 tahun. Keduanya, menggunakan kedok agama dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkosa santriwatinya. Kedua artikel itu terjadi tahun lalu dan di Indonesia. Artikel ketiga baru saja dirilis tiga hari yang lalu. Jaksa Agung Maryland mengeluarkan laporan kekerasan seksual di Keuskupan Agung Baltimore, Maryland. Jumlah korbannya fantastis. Lebih dari 600 anak dengan jumlah pelaku 150 orang. Laporan penyelidikan mereka rilis setelah 20 tahun dilakukan penyelidikan. 456 lembar laporan investigasi yang aku baca membuat keringat dingin sampai ke tulang sumsu. Ini lini masa sampai ke jagung menginvestigasi Keuskupan Agung Baltimore. Tahun 85, pertama kalinya kasus belajihan yang dilakukan pemuka agama menjadi perhatian nasional. Kasus pastor Gilbert Gowth yang melakukan penyerangan seksual pada 37 anak lelaki dihukum 20 tahun penjara. Tetapi ia dilepaskan setelah hanya menyelesaikan setengah dari hukumannya. Desember 1991, pastor Michael J. Spillen melakukan serangan seksual pada enam anak lelaki. Dicabut kelar pasturnya dan dipensiunkan oleh Keuskupan Agung untuk menjalani perawatan psikologis. Tetapi ia tetap bekerja pada Federasi Komisi Liturgi Keuskupan sampai tahun 2002. Juni 1995, John Merzbacher, mantan guru sekolah Katolik Baltimore, didakwa sebagai penyerang seksual. Dan ia berkali-kali memperkosa seorang muridnya. Korban menyebut suster Aileen Wisman, kepala sekolah saat itu, melihat kejadian dan tidak melakukan apapun. Sang kepala sekolah tidak pernah didakwa. I was in the 8th grade. Merzbacher kept me after school. He locked the door. He tripped me to the floor, straddled me. He unbuttoned my shirt blouse. I was petrified. And then I heard the clicking of the door being unlocked. In walked Sister Eileen Wisman and stood over the both of us. Her comment to him was, Oh John, I told you never to lock the door. And she looked at me and said you are never to stay after school again. Tahun 2002, penelitian Koran Boston Club tentang pelecehan anak di Keuskupan Agung Boston membuat gereja Katolik rumah berada dalam sorotan nasional. April 2002, korban sepilin lainnya muncul di permukaan dan Uskup Agung Baltimore kembali melapor ke Kejagung. September 2002, Keuskupan Agung Baltimore menerbitkan daftar 57 anggota kerohanian gereja Katolik yang terlibat kekerasan seksual sejak tahun 1950. Mantan Kardinal William H. Keller mengakui kalau selama 20 tahun terakhir Keuskupan Agung Baltimore membayar uang pengganti tutup mulut 5,6 juta dolar pada sebagian kecil korban. 17 Februari 2005, mantan pastor gereja Katolik Roma Santo Edward, Maurice Blackwell didakwa atas serangan seksual pada seorang anak altar lelaki. Ia meminta sidang ulang dan diberikan oleh pengadilan di April. Tetapi pada Juli, jaksa negara bagian berhenti dan melepaskan kasus ini sehingga Blackwell tidak pernah dipenjara. Korban Blackwell sebenarnya banyak. Salah satu korban Blackwell menembaknya pada 2002 yang menyebabkan kakinya cacat. My name is Dante Stokes. Since my case has come forward, I'm the young gentleman who was molested by and raped by Father Marby's Blackwell and eventually wound up shooting him. But since that has occurred, I've had four uncles who've come to me and told me that they were abused by Father Blackwell. I found out that the drummer from the choir was abused by Father Blackwell. The gentleman who runs the laundromat across the street for my employment, who was 70 years old, was abused by Father Blackwell. These men that have come to me are now addicted to drugs, addicted to alcohol, and have not publicly spoken about what's happened to them. 8 Februari 2006, Jerome Tohi, pastor kapel SMA Calvert Hall College, dipenjara 18 bulan karena penyerangan seksual pada seorang anak lelaki umur 14 tahun. Lagi-lagi, ia hanya menjalankan setengah dari hukumannya, menjalankan sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. September 2010, mantan pastor Thomas Biven dipenjara 18 bulan tahanan rumah karena serangan seksual pada seorang anak altar lelaki berumur 10 tahun. Mei 2016, Keuskupan Agung Baltimore mengupdate daftar pelaku menjadi 71 orang. 19 Mei 2017, Netflix menerbitkan The Keepers, serial dokumenter pembunuhan suster Catherine Chesnick tahun 1969. Kematian suster Catherine diduga terkait dugaan pemerkosaan 23 orang oleh Bapak Joseph Muskell, guru bimbingan rohani dan pastor. Bapak Muskell tidak pernah didakwa dan meninggal tahun 2001. Keuskupan kemudian membayar 1,1 juta dolar untuk biaya konseling korban. 14 Agustus 2018, juri pengadilan menerbitkan hasil 18 bulan investigasi serangan seksual pada anak-anak di keparogian Pennsylvania. Serangan seksual yang terjadi selama 70 tahun yang dilakukan oleh 300 pastor. Penerbitan laporan oleh juri Pennsylvania yang kemudian menjadi pendorong bagi jaksa Maryland melakukan hal yang sama. 2018, uskup agung William Lorry mengakui adanya investigasi kejakung Maryland di lingkup gerejanya yang dimulai dari disiarkannya Netflix The Keepers dan pada 2023, melalui serangkaian persetujuan, laporan investigasi bisa dibaca oleh publik. Sampai disini dulu, part 1 dari sarang pedofilia dalam keuskupan agung Baltimore, Maryland. Di part 2, kita akan menyelami seberapa parah serangan seksual yang dilakukan oleh para mantan pastor terhadap korbannya. Stay tune untuk update-update kasus kriminal lainnya.